Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di Shihab Shihab Saya sama Abi Quresh di rumah Abi Alhamdulillah bagaimana Baik, kita udah lama ya gak Shihab Shihab Ramadhan kan baru lah berapa nih Udah 2 bulan ya, makanya banyak yang nanya Kok udah lama gak Shihab Shihab, kita mau bikin Shihab Shihab lagi Kita bikin Shihab Shihab Abi Quh, kita mau ngobrol topik Agak Bukti yang Biasanya jarang orang mau bicarakan Kematian Tapi bicara kematian ya Abi Agak, itu topik yang Topik itu kata Sedina Ali Saya Heran Ada 2 hal Yang Pasti, tapi seakan-akan Tidak pasti orang tidak Ada juga Hal yang Tidak terlalu baik Tapi orang yang menganggap itu baik sekali Yang pasti yang orang lupakan Itu adalah kematian Itu pasti, tapi orang sering lupakan Orang sering lupakan Kita dia bilang mengantar orang pergi ke kuburan Seakan-akan, satu waktu kita tidak akan diantar orang Kita lupa Terus ada sesuatu yang sebenarnya Tidak sepenting apa yang dianggap orang itu penting sekali Apa itu dunia Orang anggap terlalu penting ini Sehingga dia memburu dunia Padahal sebenarnya itu tidak terlalu penting Ada yang lebih penting Bahwa dia harus menjadikan dunia itu Buruannya untuk mendapatkan sesuatu yang indah di akhirat Dan untuk ke akhirat kita harus melewati kematian Untuk ke akhirat kita harus mati Kita tidak bisa tidak mati Seandainya ada orang yang tidak mati Maka yang paling wajar tidak mati itu Nabi Karena dia dibutuhkan semua orang Tapi itu pun? Itu pun mati Tapi memang menakutkan ya Bih kematian itu? Bisa dikatakan menakutkan Bisa dikatakan mengembirakan Tergantung dari apa Ada sahabat Nabi Serina Ali waktu mau meninggal waktu ini Dia berucap Sungguh bahagia aku Aku telah memperoleh kebahagiaan Karena mati dalam syahid Bilal mau wafat Dia berucap Gadan Alqal Ahib Besok saya akan bertemu dengan kekasih Di dunia saya Ada orang bahagia karena merasa dirinya Sudah siap Dan mempersiapkan diri Untuk itu Ada orang Yang tidak siap Tidak mempersiapkan diri Dia merasa pada saat-saat akan meninggal Dia merasa bahwa Tempatnya di sana Lebih buruk daripada tempatnya di sini Tapi kalau dia yakin bahwa Itu saya di sana Dia pasti akan gembira Tapi bukankah sempat ada Proses penggambaran Sakratul Maut Yang seolah-olah digambarkan Itu memang menakutkan Nabi Semua orang mengalami Sakratul Maut Tetapi Ada Suasana Yang Yang bisa Meringankannya Ada suasana Yang bisa Memberatkannya Semua orang Kalau dipotong tangannya Akan perih Tapi kalau dibius terlebih dahulu Tidak terasa Tidak terasa Kalau disiram air jeruk Tambah perih Tambah perih Bius itu Adalah amal baik Selama Anda Melakukan aneka amal baik Maka sewaktu dicabut roh Itu tidak terasa sakitnya Karena apa? Yang terbayang Oh itu saya itu Orang-orang yang Orang-orang yang soleh Yang akan meninggal Ditunjukkan tempatnya Itulah disuruh Malaikat-malaikat Akan datang berkata Jangan sedih Jangan takut Jangan sedih menyangkut Apa yang kamu tinggal Kami yang urus mereka Jangan takut menyangkut Apa yang kamu hadapi Jadi Memang berat Tetapi Ada faktor yang Meringankan Dan menyenangkan Nah sedangkan yang Sakratul Maut Yang berat itu Karena ada faktor Yang menjadikan dia berat Dia lihat malaikat Dengan gambaran Wajahnya Dia melihat Sakitnya dicabut Itu sebabnya Al-Quran Menyatakan Wannazi'ati naz'a' Wannashitati nashra' Ada malaikat-malaikat Yang mencabut Ruh Ruhnya tidak mau keluar Dicabut dengan keras Tapi ada juga Yang dielus-elus Naz'a' Itu gambaran Dari cabut Kita lupa Bahwa ada Nashitab Nashatab Mengelus-ngelus Sehingga Anda terasa Bagaikan tertidur Nyaman Kita biasa Seringkali Ketika berbicara Tentang kematian Ingin memberi Kita tidak bisa dapat Sorga Kita tidak bisa Sempurna Wujud kemanusiaan kita Kecuali setelah mati Sama dengan Telur Ada benih Anak Ayam Dia tidak bisa Menjadi anak Ayam Sempurna Wujudnya Kecuali kalau Dia meninggalkan Telur Kita di dunia ini Bagaikan dalam Telur Bumi yang bulan Seperti bulatnya Telur Ya kan Kita tidak bisa Mencapai Kesempurnaan kita Kecuali Kalau kita meninggalkan Tempat Jadi kalau mau Bahagia Berusahalah Selama di dunia ini Nanti kalau keluar Dari dunia Itu sudah dalam Keadaan sempurna Itu sebabnya Nah kalau kita lihat lagi Kita kan itu Sangat populer ya Yang diajarkan oleh Al-Quran Innalillahi Wa innalillahi Wadju Kami ini milik Allah Dan kami akan Kembali Kepadanya Allah meniupkan Roh kepada kita Roh itu suci Ketika dia Bercampur dengan Badan Dia diharapkan Ruh ini Mengendalikan Badan ini Tapi ada orang-orang Yang mengabaikan Ruhnya Sehingga yang Mengendalikan Dia badannya Ini namanya Mengotorkan Ruhnya Ya kan Oke Kita kalau Kembali kepada Allah Mestinya kita Suci Karena Dia mahasuci Nah Ada orang-orang Yang dalam Kehidupan dunia ini Membersihkan Dirinya Sehingga dia Kembali Dalam keadaan Suci Kecuciannya Itu menjadikan Dia dekat Pada Tuhan Tingkat Kedekatannya Itu tergantung Dengan Tingkat Kesuciannya Ada orang Yang kembali Dalam keadaan Kotor Yang kembali Dalam keadaan Kotor ini Ada dua Macam juga Ada yang Sangat kotor Sehingga tidak Bisa dibersihkan Ada Yang masih Bisa dibersihkan Dua-duanya Masuk neraka Dibersihkan Kalau tidak Diampuni Tuhan Yang masuk Di neraka Ini Dibersihkan Di neraka Setelah Dia bersih Dia boleh masuk Ada Yang sudah Sangat kotor Tidak bisa bersih Dibersihkan Di neraka Dalam arti Disiksa Disiksa Itu bentuk Pembersihan Bagaimana Kita mengetahui Kadar emas Dengan Dipanaskan Dibakar Supaya hilang Karatan-karatannya Kotoran-kotorannya Disitu Rata-rata Semua agama Begitu Jadi ada Masa Pembersihan Nah Kalau Seseorang Sudah bersih Di dunia ini Sudah dekat Sudah bertobat Sudah Ini Kesana Ada kotorannya Boleh jadi Tuhan Karena Ada apa-apa ini Kasih aja dia Kalau kita dapat Surga paling akhir Ajarah Alhamdulillah Ya kan Ada orang yang Memang Membersihkan diri Nah jadi Kematian itu Nikmat Karena kalau tidak ada Kematian Kita tidak bisa kembali Berdekat kepada Tuhan Bi kan Ada Jenis-jenis Kematian Atau kemudian ada orang Mengkategorikan kematian Ada yang mati syahid Syahid pun Kemudian katanya ada Syahid akhirat Syahid dunia Kalau Apa sih bedanya Syahid dunia Syahid akhirat Sekarang begini Kematian itu Dibagi tiga sebenarnya Ada syahid dunia Ada syahid akhirat Ada syahid dunia Dan akhirat Ada jenis-jenis Kematian Yang mengenaskan Mati ketabrak Mengenaskan Baru-baru ini Putra Pak Ridwan kami Mati Mengenaskan Hanyut di sungai Hanyut di sungai Ada orang yang mati Melahirkan Ada orang yang mati Terbakar Dan sebagainya Itu karena Mengenaskan Orang sebenarnya Berdoa Kesian ya Doanya itu Menjadikan dia Dinilai Mati syahid Tapi Syahid Akhirat Di dunia Dia Mati seperti biasa Dimandikan Dikafankan Ada lagi Yang mati Syahidnya Syahid dunia Bukan syahid akhirat Syahid dunia itu Orang yang gugur Dalam peperangan Tetapi Niatnya Bukan untuk Membela kebenaran Dia diperlakukan Sebagai syahid Ya kan Sehingga Dia tidak dimandikan Dia tidak di Ini Dia Itu Syahid dunia Syahid dunia Tetapi Dia dinilai oleh Tuhan Syahid dunia Karena Tuhan Tahu niatnya apa Kita tidak tahu Apa niatnya Ada Syahid dunia Dan akhirat Syahid dunia Dan akhirat Itu gugur Dalam peperangan Membela kebenaran Tuhan menilai Tuhan menilainya Ini orang Tulus Sehingga Dia syahid dunia Dan akhir Kalau bicara soal Kehilangan Atau kematian Ini kan Seringkali dianggap Ujian yang Yang paling berat Terutama buat orang-orang Yang ditinggalkan Bagaimana seharusnya Kita Bersikap Karena rasanya Ya walaupun Semua orang Pasti akan menemui Ajalnya Pasti semua orang Akan kehilangan Tinggal tunggu giliran Tapi Mempersiapkan Dan ketika Menghadapi itu Sulit sekali Sekali lagi Bagaimana itu Kita Ada Ada Ucapan Yang diajarkan Al-Quran Yang tidak Diajarkan Kepada umat-umat Yang lalu Hanya untuk Umat Nabi Muhammad Itu Inna lillahi Wa inna ilahi Raju'un Apa itu Harus sadar Bahwa Apa yang anda miliki Itu milik Tuhan Kita akan sedih Kalau kita katakan Begini Saya punya Harta Polpen Indah sekali Ini milik saya Rusak Hilang Sedih Tapi kalau itu Milik orang Tidak sesedih Kalau itu anda Milik anda Iya kan Jadikanlah Segala sesuatu Milik Tuhan Supaya anda Tidak terlalu sedih Dia milik Tuhan Kembali ke Pahala Memang dia punya Ini kan Wah mal malu Wal ahluna Illa Wada'i'u Harta Anak Itu titipan Tuhan Kapan dia mau ambil Kembalikan Ada seorang Apa namanya Seorang Kekasih Berkata Pada kekasih Engkau bukan Milikku Bagaimana Aku Karena Aku khawatir Engkau pergi Aku akan Merana Kesedihan Engkau milik Tuhan Kamu kembali Kepada dia Yang maha kasih Nah ini Jadi Kesulitan kita itu Semuanya kita anggap Milik kita Sehingga Kesedihan itu Bertambah Semuanya kita anggap Bahwa pada diri kita itu Dia lebih baik Tetapi kita harus anggap Ini kembali kepada Tuhan yang maha baik Pasti dia lebih baik Di sana Dan saya akan Ketemu dengan dia Itu 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 sebabnya Kita juga akan Kembali Kita akan ketemu Di sana Jadi Bukan berarti Kita dilarang Sedih Tidak bisa Dilarang Nabi pun Waktu meninggal Anaknya menangis Sampai ada sahabat Itu terheran Nabi kok menangis Sehingga dia bertanya Wahai Nabi Apa ini Nabi menjawab Ini rahmat Kita terima Ketetapan Tuhan Walaupun hati kita Bersedih Kita tidak berucap Sesuatu Kecuali apa Yang direstui Tuhan Jadi itu Jadi Kalau kita Membayangkan Bahwa Siapa yang meninggal Itu Sebenarnya Pergi ke suatu tempat Yang kita pun Dekat atau lambat Akan kesana Dan kita Sadari bahwa Disana Dia bersama Tuhan Dan Tuhan Itu maha baik Dan ada Indikator Indikator Dalam kehidupan Ini Yang menunjukkan Dia orang baik Atau mati Husnul Khatiman Maka tidak perlu Terlalu sedih Dia ke Tuhan Dia kepada Tuhan Tuhan maha baik Kenapa Saya harus bersedih Kemarin itu Pak Siapa namanya Putranya Pak Duhan Saya katakan Banyak indikator Yang menunjukkan Kematiannya itu Husnul Khatiman Kita dengar itu Dia mau pergi Untuk mencari Mencari ilmu Ilmu Sudah bagus Siapa Yang menempuh Jalan untuk Mencari ilmu Tuhan mempermudah Jalannya untuk Meresorkan Kita Apa lagi Dia menyelamatkan Adiknya Menyelamatkan manusia Siapa yang menyelamatkan Satu jiwa Maka dia bagaikan Menyelamatkan Seluruh jiwa Jadi Ini sesuatu yang Bisa Saya Tidak bilang Menghilangkan kesedihan Tapi bisa sangat Mengurangi Rasa sedih Dan Abi bilang Itu juga ke Kang Emil Waktu itu Ketika berbincang Sama Kang Emil Yang jelas memang Kematian itu kan Memang Membuat banyak sekali Orang kemudian Berefleksi Dan melihat Apa yang sesungguhnya Harus kita maknai Dari kematian Harus kita maknai Jadi Dan itu ya Abi Kematian itu sesungguhnya nikmat Kematian itu nikmat Jadi jangan sedih Suatu waktu Kalau Abi meninggal Tidak usah terlalu Aduh Danan gak mau ngomongin Ya harus begitu Ya Abi gak boleh ngomong gitu Harus tahu itu Harus Abi ngomong gitu aja Danan udah mau nangis Ya boleh nangis Tapi artinya Danan gak mau bahas Kita mau tutup Gak mau bahas Gak mau bahas Assalamualaikum Gak mau bahas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya